Intro Kali ini kita akan ngobrol tentang kegagalan pribadi BASKOM Jadi sebelum kita nyuruh orang untuk kirimin selfie atau cerita kegagalan mereka sendiri Kita harus berani sendiri ngomongin kegagalan kita dulu Oke, ngomongin cerita tadi Gue dulu punya band, bahkan bandnya band 2 Satu namanya ini, satu namanya itu gak usah disebut Gue duanya gagal Dan gue sudah mati-matian Ngegedein band itu, ngejalanin band itu 100% Bukan sampai ngerelayin banyak hal Tapi ujung-ujung band itu tetap gagal Kau berikutnya Nah itu kenapa pasti banyak Toto Bisa dari gue sendiri yang kurang 1% Bisa dari keadaan Seperti yang kita omongin di episode awal itu kan Kegagalan itu kan banyak Karena ini, karena ini, karena ini Tapi pada intinya Duh Toto 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 Itu keluar dari gue Ketika keluar dari lu, Pok Dulu gue pernah bikin tertu studio grafis Nah itu awalnya kita berjalan lancar sih Tapi lama-kelamaan setelah perkembangan ekonomi, kita berubah arah. Dan karena berubah arah itu akhirnya kita malah gagal di situ. Itu benar-benar bikin gue nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai gue butuh 31-4 tahun, gue untuk bisa bangkit lagi. Barisak di situ. Awalnya yang gue nggak bisa bikin itu kan gue nggak bisa ngerima kegagalan. Karena itu studio dibangun sama banget dan udah bisa 13 tahun bertahan. Kita nyari nafkah dan lain sebagainya udah bisa. Ketika gagal, wah perasaannya gimana gitu. Untuk menerima logo-nya itu butuh bertahun-tahun. Ketika udah menerima, gue sudah tahu terluka, akhirnya sembuh sendiri. Dan akhirnya gue juga udah bisa bergerak lagi untuk jalanin. Wah setiap ini kita bikin apa lagi, bikin apa. Baru udah bisa mikir lagi. Kita terima, harus terima dulu ya. Gue gagal nih di sini gitu. Dan sebelum mau jalan ya, harus terima dulu. Oke, ada satu lagi contohnya. Dari gue dulu lagi ya. Gue pernah bikin produk. Format lo tau lah ya. Format yang untuk rambut. Gue udah bikin segala macem deh. Kemasan lo, segala macem udah gue jalanin ke toko online. Dan gagal. Kenapa gagal? Gue tahu gagalnya. Bahwa gue terlalu idealis dalam ide format gue ini. Padahal gue nggak pernah ngeriset. Bahwa ide yang gue bikin itu banyak nggak sih yang mau? Kalau cuma gue doang. Misalnya ada seluruh jalanin ini cuma gue doang yang mau komit gaya kayak gitu. Ya gimana gue bisa laku? Itu karena gue terlalu idealis pada produk yang gue bikin. Akhirnya kadang-kadang ada dalam video lo. Gue juga pernah bikin ide merchandise, cinta. Apa yang ada di perasaan gue tentang cinta. Itu dijadikan sebuah merchandise. Tapi gue punya bisnis yang baik. Apa yang ada di perasaan gue? Kalau gue gagal ya. Karena gue tau penyebabnya sih. Karena produksinya nggak terlalu mudah. Dan gue juga nggak mau ngeriset juga. Perasaan tuh suka nggak. Apa yang gue alami itu sama nggak sama yang mereka alami. Jadi mereka banggang nggak makai. Besindah situ. Ini ceritanya sama ya, kita jalanin gagal, terus kita tahu karena apa ini ya Kenapa Mr. Anderson, kenapa? Kenapa kamu persist? Kita kasih saran gak nih? Padahal kita mengharemkan saran ya Karena kita bukan motivator, tapi kita adalah Apa disebutnya? Sharing-sharing Sharing aja Sharing Dan menerima bahwa kita tuh pernah gagal, tapi ya gak apa-apa sarannya Jangan menyerah dan terus berkarya Setelah kita terima bahwa kita gagal, kita bisa bangun lagi adalah Jangan menyerah dan tetap berkarya Oke, kita tutup seperti biasa dengan closing Silahkan kirim email ke basencom at gmail.com Nanti ada di sini Semua pengalaman kegagalan dari teman-teman Dan akan kami bacakan di sini Nah, lebih bagus lagi kalau rekaman selfie apa ya? Rekaman selfie, ceritakan pengalaman kegagalan kalian Kita akan putar di channel bascom ini Wah, itu lebih bagus lagi Itu berarti orang ini adalah orang yang berani Berani mengakui kegagalannya Oke, ini yang tadi yang basencom at gmail.com Bascom show motivator kegagalan selesai sampai di sini Ketemu lagi di episode- episode berikutnya Sebab kami ada Untuk orang-orang yang berani I'll see you on the beat Ha! Terima kasih telah menonton!